Mungkin barangkali gini Romo, jadi Romo memiliki kemampuan yang menurut saya berbeda dari teman-teman yang lainnya gitu Ada yang muci, ada juga barangkali yang kontra Oh enggak, Romo Sabdo Langit itu bersekutu dengan makhluk halus dimensi rendah Sakit hati enggak dengan ungkapan seperti itu Lucu mas Lucu ya Kalau saya terima ini ya ibaratnya kalau kita itu bela diri Kalau dipukul Ya kita redam Enggak usah kita mau dipukul terus kita masang badan itu kan tetap terasa Tapi kalau dipukul itu ya sudah lost kita mengikuti gerakan Sama saja kayak gerakan taiji Nah dalam hal kita menghadapi netizen-netizen yang apa isinya hater Saya itu kadang Rayu Romo Rayu Mas Hidra Mas Todi Todi dan seluruh komersa Nasi roso Sedulur-sedulur semua Oke Romo Kapan hari Setelah kita upload Tayangan tentang Peringatan dari Prabu Siliwangi selisih satu hari kalau nggak salah terjadi sebuah bencana gempa yang menewaskan 280 Iya 280 Saudara-saudara kita mudah-mudahan itu Jalan terbaik Kita turut berduka Kita turut berduka Ini saya ingin mendengarkan langsung sekarang dari Romo kira-kira apakah kemudian kita masih perlu untuk waspada Romo Bribon-bribon Itu memang sebenarnya peringatan itu sudah disampaikan oleh Prabu Siliwangi pada tanggal 19 Oktober Jadi waktu itu begitu ada peringatan dari beliau yang rawuh ke rumah Nggak lama kok di rumah itu hanya sekitar ya menyampaikan itu dalam waktu kurang lebih nggak sampai satu menit Mas Jadi beliau menyampaikan Kalau nger Nah Putra-putramu dijaga Diingatkan yang lebih waspada hati-hati Sebisanya untuk Merapat atau mendekat ke para leluhur agar supaya Jika terjadi apa-apa itu diarahkan oleh leluhur melalui hati kurani Bisa melalui Petunjuk-petunjuk bisa lewat mimpi atau mungkin bisa komunikasi langsung bagi yang bisa Nah itu Terus Kemudian ya karena ini amanat ya Dari leluhur besar Dan Saya merasa perlu ini segera disampaikan saja Dan terutama memang anak-anak saya Dari anak-anak kakai dan sekiru-sekiru semua Jadi kalau misalnya ada pihak-pihak lain yang nggak percaya sih nggak masalah itu Karena ini saya berikan ke siapapun yang mau menggunakan informasi ini dan mau menjalankan apa yang menjadi perintah leluhur Nah kemudian Waktu Rentang waktu Berikutnya itu kan saya selalu mengamati Karena ini sinkron sekali dengan apa yang di Peringatkan oleh beliau Mahapateh Gajah Mada Jauh sebelumnya jadi tanggal 26 September Mas Itu Mahapateh Gajah Mada sudah memberikan Semacam peringatan Waktu itu beliau rawa ke sini Dan menyampaikan supaya sama menjaga Putra-putra anak-anakmu Sudara-sudaramu Terutama di wilayah Barat sana kamu jangan pergi-pergi jauh untuk ke ujung Barat pulau Jawa Karena akan ada semacam Marabahaya yang besar Nah dari sini kan merupakan Ketunjuk yang jelas banget disampaikan oleh leluhur Tapi rinciannya seperti apa Itu masih kita olah lagi Melalui ilmu titen Ilmu titen Jawa Melalui melihat Pertanda alam sebagai Alam semesta ini Menyampaikan informasi kepada seluruh makhluk Dan biasanya yang paling pinter Cerdas paling cepat untuk menangkap Fenomena alam itu kan bangsa binatang Oke Sedangkan manusia sendiri banyak yang Sudah bebel lalu zaman sekarang Cuman kalau kita mau belajar Sebenarnya kita juga akan Secerdas binatang untuk menangkap Dan memahami bahasa alam Makanya kalau kita lihat kan binatang itu Sangat minim sekali menjadi korban bencana alam ya Oh iya gitu ya Mana ada binatang yang Kena abu Apa namanya Kena lava pijar Gak ada Kecuali binatang ternak yang dikurung Tapi kalau Itu terjadi pada semua binatang liar Atau bagaimana Semua binatang liar itu Memiliki kepekaan yang Apa rata-rata Sama Ya karena Bangsa binatang itu Tidak pernah terkena polusi Polusi apa namanya Kalau manusia ini kan Kadang kena polusi yang namanya Hawa nafsu Kemudian polusi kepentingan politik Dan lain-lain Oke 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 Kemudian termasuk pelajaran sekolah Yang mengaktifkan Otak kiri secara dominan Nah itu Nah ini yang Kembali ke peringatan tadi Bahwa ternyata disini ada leluhur besar Baik maapateh kajamada Tanggal 26 September Kemudian dilanjutkan oleh Prabu Siliwangi Tanggal 19 Oktober Nah disitu Saya makin Serius untuk Menanggapi Pesan leluhur ini Ini pasti sangat urgent Nah makanya ketika Beliau mengatakan Prabu Siliwangi mengatakan Ini marah bahaya ini Di wilayah Jawa Barat Terutama Di sekitar Bogor Kita sampaikan Bogor dan sekitarnya Dan kalau Cianjur ini kan Memang yang paling parah Di daerah bawahnya Cipanas itu ya mas ya Di daerah Cugenang Saya dulu sering lewat Disitu Cugenang itu Yang kemudian Masuk ke kota Cianjur Disitu memang paling parah Yang terjadi longsoran Sampai ada kendaraan Tertimbun juga itu Dan ini sebenarnya Memang Sinyal yang cukup kuat Karena Sebelum ini terjadi Itu sudah banyak Bertanda Cuman kan kita Kalau melihat itu Makin ngeri ya mas Maduk Benar kejadian Benar kejadian Ya kita harapannya Cuma sederhana Mudah-mudahan Banyak orang yang Melihat Menonton Atau membaca Apa yang saya sampaikan Karena itu merupakan Pesan dari leluhur Sehingga Banyak orang yang bisa Lebih mudah Untuk mencari Keselamatan Oke Saya sedikit follow up Jadi Ada perspektif Yang mengatakan begini Kalau dirimu Pengen terhindar Dari berbagai macam Bencana Ya seperti yang terjadi Di Dianjur Dan beberapa tempat Lainnya barangkali Ya sering-seringlah Selamatan Itu kalau perspektif Jawa Apa benar Orang yang sering Selamatan Orang yang sering Bersyukur Akan menghindarkan Dari bencana Ya Kalau saya kembali Pada prinsip Jawa yang sederhana Orang itu Kalau Senang berdharma Itu akan Membangun Pagar gaib Oke Dan pagar gaib Itu akan Menggiring Menuntun diri kita Itu menjadi Orang yang selalu Tiba-bejo Jadi selalu Mendapatkan Keberuntungan Itulah Sebenarnya Kalau Dibahas Tentang Ilmu Kejong Ilmu Kejong Keberuntungan Itu sebenarnya Basiknya Dharma Karena Dharma Dharma Dan kalau kita Kepas Dharma Nanti luas Nah disini Ada yang namanya Selamatan Selamatan itu Kan Bentuk Kepedulian kita Kepada lingkungan Alam Pada lingkungan Sosial Kita selamatan Ga mungkin Sendirikan Mas Parting Undang banyak orang Dan kita Biasanya Menyiapkan Berbagai macam Seperti Kuborampe Berupa makanan Ada nasi tumpeng Lauk-lauknya Dan segala macam Kemudian nanti Kita isinya Doa bersama Kepada Gustingkang Karijagat Terus kemudian Juga Jawil Para leluhur Istilahnya Kita Nyiun pengestu Supaya Leluhur juga Mau Peduli kepada kita Kalau kita Cuek kepada leluhur Ya Kita Juga Dicuekin Mas Jadi Kalaupun Ada marah Bahaya Mengancam Di dekat kita Leluhur pun Kalau nanti Memberikan tahu Atau Mengarahkan kita Kitanya yang bebal Yang dapet Kadang-kadang kan kita Merasa Justru menolak Bisikan-bisikan Dari leluhur itu Misalnya Saya tadi kok Harusnya saya tuh Sudah merasa Harus pergi ke sana Tapi kok Ya saya enggak Nuruti keinginan Saya tadi Karena tidak Menuruti Akhirnya Kecelaka Nah itu Sebenarnya Siapa yang Menonton diri kita Itu sebenarnya Pak Momong Oke Nah Pak Momong Dalam diri kita itu Kan ada Guru sejati Ada sejulung Kembar Sejulung Pakat Keblat Kakak Kawadi Hari-hari Dan pancer Guru sejati Kita Termasuk Di dalamnya itu Adalah para Pak Momong Yang terdiri Para leluhur Nah disitulah Peran Yang kita Harapkan Jadi tidak hanya Diri kita Dalam Melakoni Wrip ini Tidak hanya Diri kita Yang berjuang Tetapi Kita punya Kekuatan-kekuatan Supra Kita punya Kekuatan-kekuatan Supernatural Being Yang terdiri Dari Pak Momong Itu yang turut Mendampingi kita Jadi akan Dijaga Secara Gaib Secara Metafisik Termasuk Tadi Kita dengan Cara sedekah Itu kan Kita Memberikan Kasih sayang Atau Welas asih Kepada seluruh Makhluk hidup Makanya Bahkan Tidak hanya Para Yang akan Menjaga Kita Tetapi Makhluk halus Dimana Kita Pernah Memberikan Welas asih Kepada mereka Misalnya Lewat Kita Permisi Sekedar Gitu Mas Lewat Terus Apa Buang Rokok Nyo Titalus Itu kan Sebagai Simbol Welas asih Kita Itu Efeknya Kan Luar Biasa Jadi Ketika Kita Akan Terjadi Kecelakaan Darah Di Itu Pasti Disitu Poro Makhluk Halus Yang Bahkan Yang Bekasahan Pun Itu Akan Bersikap Melindungi Terhadap Kita Termasuk Waktu Kita Naik Motor Bawa Mobil Ada Jembatan Kita Disuruh Kelakson Dalam Rangka Penghormatan Dalam Rangka Permisi Orang Kalau Permisi Itu Menghormati Menghormati Artinya Kita Kalau Sesama Orang Kita Memanusiakan Manusia Nguang Kek Uang Kek Kita Nguang Kek Uang Kalau Di Uang Kan Merasa Di Hargai Kalau Dengan Lelembut Yang Melelembutkan Lelembut Itu Artinya Menempatkan Mereka Makhluk Hidup Sesuai Dengan Proporsinya Tuhan Aja Menceptakan Makhluk Hidup Apapun Itu Tuhan Aja Menghargai Sedemikian Tingginya Kenapa Kita Manusia Sering Melecehkan Memindah Sampai saat ini peringatan dari Prabu Siliwangi dan Mahapati Gajah Mada itu belum dicabut belum ada informasi baru belum dicabut termasuk juga di sebulan yang lalu ada peringatan dari Pia Genggiring karena akan keluar apa hawa yang mengandung racun yang menimbulkan banyak orang sakit yang aneh-aneh sakitnya yang batuk parah sehingga kayak ada gejala apa itu DBC karena paru-parunya yang diserang itu sampai saat ini belum dicabut dan saya pun masih merasakan seringkali hawa yang bener-bener bikin badan sakit itu masih seringkali datang kadang kita tiba-tiba mencium bau amonia kayak pupuk gitu kayak kayak kotoran poyok burung-boyok itu terus kemudian kayak bau gas itu kan kalau kita nggak membiasakan diri mencermati gerak-geri alam kadang hanya kita menyangkanya ini hal yang biasa kita tepis ah cuman paling ambu-ambunan itu kalau orang yang tidak menerapkan ilmu titan pada dirinya itu paling sikapnya waduh aku cuma ambu-ambunan kayaknya lalu tapi kalau kita udah biasa menerapkan ilmu titan dan begitu hidung kita menangkap bau yang janggal pasti terus diem eneng kita perhatikan ada apa ini ini bau apa ini nggak mungkin ini di tempat terbuka jauh dari rumah jauh dari toko penjual gas tapi bau gas itu kadang mencumseng itu nah itu itu sebenarnya kita udah diberikan sinyal itu apa ya itulah yang namanya hawa yang beracun itu yang baunya macem-macem dan semuanya nggak enak nggak seger cara lini teni itu sederhana begitu kalau hawa yang bersih ini kan seger kita ilupres tapi ada gangguan-gangguan yang sepatnya nggak enak ya kecuali kalau bau bawang goreng itu mah enggak tuan itu ya mas ya beda lagi ya hahaha terus mungkin barangkali gini Romo jadi Romo memiliki kemampuan yang menurut saya berbeda dari teman-teman yang lainnya itu ada yang Muji ada juga barangkali yang kontra Oh enggak Romo Sabdo Langit itu bersekutu dengan makhluk halus dimensi rendah was sakit hati nggak dengan ungkapan seperti itu lucu mas lucunya kalau saya terima ini ya ibaratnya kalau kita itu bela diri kalau dipukul iya ya kita redam eh nggak usah kita mau dipukul terus kita masang badan itu kan tetap terasa tapi kalau dipukul itu ya sudah los kita mengikuti gerakan sama saya gerakan taiji dalam hal kita menghadapi netizen-netizen yang apa isinya hater ya kata-kata gitu saya itu kadang terus terang ya Mas saya itu bukan arogan bukan sombong tapi saya itu kalau ada komentar yang jelek banget yang saya itu seneng malah dilatih nih karena saya itu mungkin memang bawaannya dari kecil itu suka usil juga dengan orang ini kalau ketika ada orang-orang yang muncul nah ini yang satu gue tunggu misalnya kemarin juga ada yang saya sedang menjelaskan tentang manusia-manusia terbau kebo mulih menyangka nih yang dimaksud kebo itu apa ya kan ya wong sing wes hilang jawanya jadi bodoh nah itu kan muncul komentar yang sangat inilah mungkin kalau orang yang baca mungkin kesel sendiri oke kalau saya malah ya maturnuh mas ini memang komentar yang saya tunggu udah lama Anda nggak memberikan komentar seperti ini dan kemarin itu ya ini kucuk di cinta ulang tiba karena saya butuh komentar yang bisa menjadi contoh ini loh komentar dari manusia kerbau jadi ya kalau saya orang kalau mau menyakiti hati menyakiti harga diri saya melalui kata-kata itu nggak akan bisa malah saya seneng aja normal saya serap aja jadi positif dan nanti akan saya kembalikan dengan energi yang positif saya tidak akan benci dengan orang-orang yang mengatakan jelek dengan saya tidak tetapi justru saya itu merasa mesakno mas karena saya melihat betapa bodohnya orang ini faktanya tetapi dia merasa tidak bodoh merasa pinter ini kan parah sepertinya sih orang megang ijasa dirinya merasa ini ijazahku ini kumlaut pada nggak tahunya ijazahnya itu IP nya cuma satu koma itu kan parah merasa dari mana-mana kebentur gitu kan tapi memang harusnya di level kesadaran tertentu gitu orang itu memang sudah harus tidak terbang saat dipuji nggak tumbang saat dicaci maki ya itu saya lakukan keduanya jadi ketika ada orang memuji saya saya tuh ya bacanya biasa-biasa aja kayak baca tulisan ini berita orang lain gitu kan ketika saya dicaci saya juga biasa jadi karena saya tidak gampang baperan ya iya saya tidak gampang baperan dan saya melihat semua ini inilah memang hidup itu memang dinamikanya seperti ini iya iya masalah besar kecil itu tinggal diri kita menghadapi bukan masalahnya itu yang memang besar ya kalau kita menghadapinya dengan cara yang lebih ringan semeleh itu kan masalah menjadi ringan sama seperti itu jadi kan saya cuma mengajak para pemirsa yang kadang sok malah yang terbawa emosi iya membaca ada netizen hater saya yang kemudian memberikan pesan saya ajak untuk pemirsa silahkan nanti simak aja bagaimana caranya saya menjawab maka kadang orang-orang yang ini ya para pemirsa yang nonton youtube tuh biasanya meluangkan waktu yang cukup banyak itu tuh membaca komentar nah kalau ada komentar serangan itu malah justru banyak banget yang baca iya 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 banyak yang baca karena algoritma juga makin jalan ya iya makin jalan dan ternyata ya ini saya bersyukur karena dari situ malah pemirsa itu bisa belajar oke karena saya ini memberikan jawaban yang tidak sekedar memuaskan para pemirsa yang merasa nggak enak hati kalau membaca tulisan itu tapi juga sekaligus memberikan suatu pelajaran edukasi ya edukasi bahwa seperti ini loh kata-kata yang disampaikan ketika anda diserang dengan seperti ini iya iya sip 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 itu justru membuat para pemirsa itu berkembang pesat bener edukasinya luar biasa bener bener itu plusnya disitu roma plusnya disitu makanya saya memang tujuan saya untuk memberikan edukasi kepada para pemirsa ya termasuk justru saya tuh sering nunggu kok lama nggak ada oh komentar yang jelek ya dan itu kadang memang ditunggu sama iya iya siap 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 ya lucu tapi ya memang ya itulah kebutuhan kita itu kadang perlu jamu gitu loh ya bener 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati